Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Patut kita puji besarkan nama Tuhan, kita boleh mengadakan kebaktian hari ini untuk menumbuhkan iman percaya kita. Baik, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita akan mempelajari dari Roma 12. Boleh kita buka Alkitab kita, Roma 12. Kalau kita baca di ayat yang pertama dari Roma 12, karena itu saudara-saudaraku, Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau kita melihat ayat ini, ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Banyak orang berpikir di dalam kehidupannya, kalau mempersembahkan tubuh itu, ya jagalah kesehatanmu, begitu kan? Tetapi kalau kita perhatikan pengertian ayat ini dari sisi lain, Tuhan rindu dengan pernyataan persembahkan tubuhmu supaya kita juga menjaga kekudusan hidup. Bukan hanya sekedar menjaga kesehatan. Jadi kita juga harus menjaga kekudusan apa? Kekudusan hidup. Nah, penekanannya di dalam Roma 12 ayat 1, tubuh kita ini adalah sebagai persembahan apa? Sebagai persembahan yang hidup. 1 Kerintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan baik Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab baik Allah adalah kudus dan baik Allah itu ialah kamu. Nah, jadi kita selaku umat Tuhan, kita harus menyadari bahwa tubuh kita ini harus sehat. Kadang kita tidak jaga kesehatan kita, tetapi bila mana kita pelajari Roma 12 ini, kita harus jaga kesehatan tubuh kita dan juga harus kita jaga kekudusan hidup. Jadi dua ini, dua ini sehat, kudus adalah menjadi pemikiran kita di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Ini perlu, karena banyak orang yang tidak berpikir sejauh itu ya. Banyak orang yang tidak berpikir sejauh itu. Bahkan 1 Kerintus 6 ayat 19, firman Tuhan katakan, Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu, roh kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu apa? Sendiri. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakalah Allah dengan apa? Dengan tubuhmu. Jadi kita lihat dalam 1 Korintus 6 ayat 19, penekanannya kembali bahwa tubuh kita ini adalah milik Allah. Jadi kita harus jaga tubuh kita. Saya setelah kepala 6, umur 60-an baru mulai olahraga lagi. Dan setelah saya olahraga, sekarang saya lebih sehat. Banyak orang katakan, kok pendeta setumpul tambah muda ya? Saya katakan, kenapa saya tambah muda? Karena saya olahraga, jaga tubuh. Jaga tubuh kita. Perlu itu ya, perlu. Saya baru-baru dari Siantar, dari Tanah Jawa, mengadakan KKR. Ada yang katakan, pendeta setumpul lebih muda 20 tahun ya, katanya. Jadi berarti saya dihitung-hitung umur 40-an dong. Kenapa? Karena saya jaga tubuh saya. Kalau dulu saya sembarangan makan, suka-suka. Tapi setelah kita, pikiran kita fokus kepada kebenaran sabda Tuhan, oh rupanya tubuh ini harus jaga. Tidak boleh sembarangan, karena Tuhan mau kita sehat. Tuhan tidak mau supaya kita sakit-sakitan. Dulu saya jongkok pun tidak bisa. Pakai baju, harus dipakai ini. Makan saja pakai sendok, tidak bisa. Tapi setelah saya mengerti, wah harus kita jaga tubuh kita, akhirnya saya mulai, makanan pun diatur. Dan kita mulai olahraga. Sekarang saya bit. Sudah mudah-mudahan saya bit ya. Nah selanjutnya, di dalam ayat 29, tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Jadi di pihak lain, kenapa kita harus jaga tubuh kita ini supaya sehat? Ya karena kita ini bagian anggota daripada Kristus. Nah mulai saja selama ini, mungkin kita tidak pikirkan soal kesehatan. Tapi mulai pagi hari ini, kita semua yang hadir, ataupun pemirsa yang ada di rumah, pikirkan soal kesehatan pribadimu. Jangan lengah, tidak boleh. Jangan apa? Jangan lengah. Ada teman saya namanya Masri, dari Padang. Dia sudah 16 tahun sakit-sakitan. Tapi dia katakan kepada saya, saya sekarang pit masturo katanya, teman dulu waktu masih remaja, tapi kami ketemu sudah puluhan tahun tidak ketemu. 16 tahun saya menderita sakit, tapi sekarang saya pit. Tahu, kenapa saya sekarang pit dia bilang. Apa dia katakan? Waduh, teman katanya. Supaya tahu, saya lakukan ini. Olahraga, jaga makanan, obat saya tinggalkan katanya. Wah, terkejut saya. Bagaimana kamu sehat? Saya bilang. Wah, dia bilang, saya olahraga tiap hari, dan makanan saya jaga. Dia katakan kepada saya, ada temannya dokter, yang menyatakan kepada dia, dari olahraga, kesehatan itu 50 persen. Dari olahraga. Dari makanan, 25 persen. Jadi, olahraga plus makanan sudah berapa itu? 75 persen. Dari vitamin dan obat, 25 persen. Jadi, karena dari olahraga dan makanan, 75 persen, saya tinggalkan obat katanya. Makanya saya apa? Saya pit, dia bilang, wah luar biasa. Luar biasa. Jadi, supaya tubuh kita ini sehat, olahraga. Tadi yang berdoa adalah Pak Utabarat. Saya tidak tahu olahraga apa tidak dia? Nah, itu kan. Sebab, ayat ini penekanannya adalah, supaya tubuh kita ini, kita persembahkan menjadi persembahan apa? Yang kudus. Harus pit. Ya Pak Dolok kan begitu. Harus seperti itu. Jadi, kita tidak boleh lagi, apa namanya, asal-asalan. Memang pikiran kita fokus, jaga kesehatanmu. Amen. Seperti, takut mengaminkannya. Amen. Jadi, jangan ragu-ragu ya. Ep. 25, 29-30. Nah, kalau kita teruskan, ya, yang dikehendaki Tuhan, supaya kita sehat, pelihara lah baik tubuhmu. Bagaimana kita memelihara tubuh kita, supaya baik? Makanan harus kita jaga, dan apa? Olahraga. Jadi, Roma 12 ini, mengarah, supaya kita ini, mempersembahkan tubuh kita, yang dalamkan apa? Baik. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi, tidak boleh, kita tidak mau tahu, tidak peduli terhadap kesehatan kita. Kita harus peduli, saudara harus peduli, agar, sehat. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, yang terbaik adalah, menjaga kesehatan pribadi. Karena itulah, harta termahal, kita di dunia ini. Pada waktu, saya KKR, di Tanah Jawa, Pematang Siantar. Hari Rawi itu, pelajaran mengenai kesehatan. Ya, mengenai kesehatan. Saya tanya itu, apa namanya? pengunjung. Pengunjung KKR. Ya, yang hadir kami, 400an. Tamu-tamu, ada 117 kadang. Ya, di atas 100. Tapi, kehadiran 400an lebih. Kita buat di tenda, tidak di gedung. Ya, di tenda. Saya tanya, karena ini mengenai kesehatan. Mana yang kamu pilih? Kamu sakit-sakit? Atau dikasih uang 1 miliar? Mana yang kamu pilih? Tidak ada yang pilih uang 1 miliar. Tidak ada. Saya tanya langsung. Mana yang kamu pilih? Ya, saya langsung menunjuk beberapa orang. Mana yang kamu pilih? Dikasih kamu uang 1 miliar? Atau sakit-sakitan? Oh, dia pilih sehat. Tidak mau dia. Dia pilih uang 1 miliar, tidak mau. Sakit-sakitan tidak mau. Dia pilih apa? Hidup apa? Sehat. Mereka tidak mau sakit-sakitan atau uang 1 miliar. Tetapi mereka pilih. Kami mau sehat. Saya mau sehat. Apa gunanya uang 1 miliar? Tapi sakit-sakitan tidak bisa digunakan. Kita lihat. Jadi kesehatan itu pribadi. Kita sendiri yang tahu sejauh mana kita. Itu makanya masing-masing pribadi, masing-masing pihak harus peduli tentang apa? Hidup sehat. Harus peduli. Jangan sampai lainnya. Ini 3 Johanes 1, 2. Ayat ini jangan sampai saudara lupakan ini. Apa isinya? Saudara aku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat. Ini dia. Jadi Tuhan mau supaya kita baik keadaan kita dan sehat. baik enggak keadaanmu? Sehat enggak kamu hari ini? Nah itu dia. Banyak orang yang apa namanya tidak mau tahu. pada waktu saya remaja di Medan ada teman saya namanya Budi Mandistorus di Padang Bulan Medan kami bergereja. tiba-tiba, tiba-tiba pada waktu saya hutbah hari Sabtu yang lalu gabungan gereja di Tanah Jawa dia bilang sama istrinya itu pasti namanya si Master. sudah puluhan tahun tidak ketemu. Sudah punya cucu baru ketemu. Betul-betul lah pada waktu saya sebutkan nama saya itu dia teman saya. tapi dia sudah bincang dia. Saya masih lebih tua setahun dari dia. Aduh, saya ini sudah sakit-sakitan katanya. Dia kepala sekolah SMA. Di jalan nias. Kepala sekolah SMA kalau tidak salah dia. Sudah susah dia jalan. Kenapa? Kenapa kamu jangan-jangan kamu tidak jaga kesehatanmu? Nah itulah katanya kadang-kadang saya jaga kadang-kadang enggak. Jadi kita harus fokus kepada kesehatan pribadi. Jadi dari hari ke sehari kita harus menjaga apa? Menjaga kesehatan kita. Karena itulah yang Tuhan mau supaya kita apa? Supaya kita sehat. Nah itu makanya ayat ini perlu kita simak ya. Satu kerintis pulak juga bersatu. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan siapa? Kemuliaan Tuhan. Kalau sekarang saya agak jaga makan kalor dulu wah makan melulu sih. Makan itu lagi saya apa namanya itu sop kaki kambing itu kan? sop kaki kambing. Makan durian motong itu kan? Sekarang enggak berani lagi kita makannya itu. Karena kita mau jaga apa? Kesehatannya. Istri saya pun durian motong itu satu habis dia. Kalau kita minta enggak dia kasih waktu yang lalu. Sekarang suruh makan durian enggak mau dia. Karena kolesterol dia bisa tiga ratusan kan? Sekarang enggak berani lagi. Sudah jaga kesehatan kita. Cuma setelah tua baru sadar kan begitu. Tapi tidak ada yang terlambat. Tidak ada yang terlambat. Kami sekarang di rumah sudah jaga kesehatan. Sudah jaga kesehatan. Sekarang saya di rumah makanan saya istri saya enggak bikin cabai lagi. enggak tahu dia. Sebab kalau nanti dimasak pakai cabai enggak dimasak saya punya saya cuci. Demi kesehatan. Jadi saudaraku ingat jaga apa? Jaga kesehatan. Karena Tuhan mau supaya kita persembahkan tubuh kita ini menjadi persembahan yang apa? Yang kudus. Nah salah satu agar kita sehat perlu udara bersih perlu sinar matahari bebas dari minuman keras istirahat gerak badan pertarakan penggunaan air percaya kepada siapa? Kepada Allah. Nah ada pernyataan seperti ini kalau kamu mau sehat olahragalah di sinar matahari atau lakukan aktivitas di sinar matahari makanya saya pernah diajak kaum ibu di kantor ini ke lantai lima berjemur pernah saya diajak tapi sekali saya pergi diajak ke lantai lima berjemur nah saya baca artikel saya baca buku mengenai kesehatan dan memang betul kalau kita melakukan aktivitas atau olahraga di sinar matahari kita akan sehat jadi itu tidak bisa dipungkiri tidak bisa itu merupakan kontribusi untuk kesehatan kita jadi kalau kita berjemur sehat kita sehat kita itu makanya jangan lupa itu pikirkan juga berjemur berjemur kebetulan nanti sore saya berbicara mengenai ini mengenai sinar matahari jadi yang terbaik itu katanya di bawah jam sembilan kalau kita mau berjemur di bawah jam sembilan kalau sore di atas jam tiga boleh pagi sore boleh pagi sore kalau kulit kita putih katanya lama-lama juga berjemur tidak apa-apa kalau kulitnya putih seperti saya ini boleh lama agak putih saya kan sekarang sudah agak hitam dulu putih saya makanya dibilang orang saya oh itu Cina itu katanya makanya dulu dipanggil aseng saya aseng katanya dulu ada penggayangan Cina tidak berani saya keluar rumah saja ya karena dipikir orang saya Cina aseng dipanggil aseng saya nanti saya ya kena batunya kan bahaya juga jadi saya tidak mau keluar dulu jadi kalau putih badan kita boleh agak lama berjemur boleh agak lama berjemur nah Yesus mau supaya keadaan kita sehat-sehat ya Yesus mau supaya kita sehat jangan ada yang sakit umur kakek saya 102 tahun kebetulan Opung Doli saya ini tidak mau sama cucunya yang lain sama saya ada lahir saya namanya Rampak datang dari Lampung ke Medan untuk merawat dia tidak mau dia kalau dia dekat mau dia tuntun jangan kusikut kau katanya maunya sama saya sama saya kalau saya masih mastur bolehlah jadi kakek saya itu maunya sama saya cuma kalau saya orang tidak sabar wah bisa repot kami dia tinggal di rumah kami sudah kita kasih makan dimarahi lagi kita kenapa tidak dikasih makan saya katanya wah kita dimarah marahi kalau kita duduk goyang kaki ini bukan kantor ini katanya wah dimarah marahi terus kita tapi akhirnya saya berpikir kita harus mengerti orang tua jangan kita harapkan dia mengerti kita itu yang muncul di pemikiran saya makanya aman walaupun dia marah marahi saya tidak masalah karena saya coba mengerti dia dan saya tidak mau dia harus mengerti saya aman makanya kali itu yang membuat dia suka supaya saya terus yang jaga dia mungkin itulah berkatnya bagi saya barangkali sehingga saya jadi pendeta yang tadinya saya tidak ada tujuan jadi pendeta tidak ada tujuan atau mungkin juga karena berkat bapak saya bapak saya itu kan sosial juga seperti gereja Tanjung Medan itu 1600 meter dari bapak saya mungkin berkatnya itu kali jadi pendeta saya tidak ada tujuan saya pendeta tapi setelah kawin sekolah pendeta jadi pendeta saya jadi kita melihat di dalam perjalanan hidup ini luar biasa kalau hati kita di mana di kerohanian atau di agama jadi Yesus rindu bagi kita semuanya supaya kita sehat supaya kita sehat nah 90% penyakit yang derita oleh manusia adalah hubungannya dengan makan dan minuman jadi jagalah makanan itu saya ke Bandung kemarin dengan Pak Tampu Bolon pensiunan asisten dia minta ikut ke Bandung karena saya harus bayar bayar apa namanya itu untuk hotel acara sertifikasi sudah ditelepon waktu itu baru saya kasih panjarnya 500 ribu wah pakai apalah ini saya bayar ini saya pikirkan uang belum dapat dari ini saya bayar pakai kartu kredit mau dia mau dia dia bilang mari kita makan saya bilang sama dia ini di warung Sunda ini ah tidak mau saya dia jaga betul kesehatannya ada Pak Tampu Bolon S Tampu Bolon itu barangkali bapaknya Aldeman Tampu Bolon jadi bersama saya kemarin dia dia tidak mau jaga kesehatannya pantas speed dia sudah pensiun masih siapa masih tegar dia dia jaga makanan saya pikir tidak mau dia saya ajak makan luar biasa dia itu saya bilang tidak apa-apa saya yang bayar tidak sehat itu hebat sekali orang tua ini saya pikir inilah pola hidup sehat ini pendeta Jimmy sudah kuasai ini semua kesehatan dia inilah pola hidup sehat tapi yang terpenting adalah mengenai makanan dan olahraga makanan dan olahraga baik itu baru ayat satu baru ayat satu kalau ayat dua katakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubalah oleh pembaharuan apa pembaharuan apa katanya ayat dua apa dikatakan berubalah oleh pembaharuan apa budimu lakon hidupmu baik apa enggak lain budi baik saya berusaha hidup baik baik saya saya usahakan itu baik makanya banyak orang kalau datang ke uni cari saya kan itu enggak dipungkiri itu karena orang itu sudah tahu pendeta setompul baik katanya saya saya dengar dari sekretaris saya itu dia cerita-cerita ngomong-ngomong sampai dia bilang tutup aja pintunya nanti orang datang terus katanya sekarang saya kunci dari dalam di dalam saya saya cabut kuncinya kalau ada perlu supaya dia bisa masuk atas suruhan dia bukan suruhan saya kadang kita harus nurut juga sama sekretaris jadi kita harus berubah oleh budi baik baik enggak arti baik itu kita harus peduli kepada sesama itulah baik jangan hanya memikirkan diri sendiri itulah arti baik kadang orang pengertian baik itu nyasar kemana-mana tapi arti baik itu jangan hanya pikir dirimu pikir juga siapa itulah arti baik yang sebenarnya bukan yang lain-lain kalau secara Alkitabia secara Alkitabia kalau dulu saya menghakimi orang saya saya itu kan pejetarian kalau ada yang enggak pejetarian masa dia ini pengerja pendeta enggak pejetarian saya bilang ya kan terus saya bacalah buku Ellen White Panatisme Dosa wah sudah salah saya menghakimi saya saya pikir ya enggak boleh rupanya kalau kita sudah bisa pejetarian pejetarian jangan hakimi siapa sebab kalau kita hakimi Panatisme kita baru terbuka alam pemikiran saya wah itulah yang baik itu baik namanya jadi kalau kita sakwa sangka menghakimi orang sudah baik itu sudah baik dia masih muda dokter lagi kan kerja di uni lagi perlu ada perubahan mungkin kan dia sudah tahu itu apa itu nah itu budi baik budi baik jadi saudara aku yang kekasih pelajaran kita ini luar biasa ya nah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu ya kita harus sadar katanya ya bahwa dunia ini keadaannya jahat dunia ini keadaannya jahat ya jadi kita harus sabar kita harus benci kejahatan itu adalah salah satu yang perlu mengenai budi baik jadi jahat jahat gak kita kalau istri saya kan orang banyak gak tahu istri saya benar mukanya kan seperti batak pintar lagi bahasa batak kan jadi kalau duduk sama-sama orang batak dia mau ngomong orang benar kan makanya dia bilang wah ini jahat semua orang banyak yang gak tahu dia pikir dia orang batak kan malah saya dipikir mana aduh kan jahat gak otakmu pemikiran kita kan itu perlu kita kita tahu kita jaga kalau saya sudah berpikir positif saya gak mau lagi saya yang jahat-jahat di otak saya kalau ada orang yang salah saya gak salahkan dia terus saya tanya diri saya kenapa dia seperti itu begitu saya sekarang kalau dulu gak begitu kalau sekarang gak begitu saya kenapa begitu terus begitu saya itu pengaruh Alkitab ini makanya baca setiap hari Alkitabmu saya setiap hari baca Alkitab saya makanya Alkitab saya ada di mobil ada di kantor ada di rumah saya taruh saya gak pernah meleset tiap hari baca Alkitab dari dulu kenapa saya saya gak mau meleset baca Alkitab karena papa saya pun dulu begitu tiap hari baca Alkitab waktu masih kecil saya dan juga kalau kita menerawangi pekabaran firman Tuhan dari Alkitab ini kalau kita cintai Alkitab ini kita buat ini kita pikirkan di siang dan malam apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil amin jadi kalau mau berhasil buat firman Tuhan kesukaanmu ya begitu buat firman Tuhan kesukaanmu pekerjaanmu Tuhan buat apa berhasil itu kadang orang pikir karena kebolehannya dia berhasil salah itu paradigma yang salah jadi cara berpikir yang benar adalah paradigma cara berpikir adalah kita harus tahu Tuhan yang membuat kita apa berhasil jadi apakah karena saya nangani marketing seperti itu pemikiran bukan karena dari Alkitab ini bahkan kalau kita baca Masmur 37 ayat 5 serahkan rencanamu percaya Tuhan bertindak katanya coba bertindak jadi kalau kita punya rencana tujuan serahkan percaya Tuhan bertindak artinya Tuhan akan membuat cara supaya apa yang kamu tujui itu apa tercapai nah itu jadi Tuhan akan membuat cara supaya apa yang kita tuju apa tercapai jadi kalau ada tujuan kita harus bawa dalam doa bila perlu puasa bahkan waktu saya gembala di Salemba kalau ada pengusaha di situ saya bilang bila perlu bernajar kalau saya bilang buat proposalmu tender masuk kau akan menang saya bilang eh benar juga waktu kita bangun gereja itu ada yang bernasar masukkan tendernya menang walaupun dia lebih tinggi dia taruh dari yang lain waktu membangun itu lima tingkat kan miliar kami masuk bisa begitu kalau ada tujuan tapi kalau masalah-masalah cobaan bukan doa seperti yang pernah saya katakan disini lagukan lagu-lagu apa rohani seperti tembok jeriko penghalang mereka untuk masuk bangsa secara ke negeri apa tanah kanan mereka bukan dalam doa membuat tembok itu hancur bukan mereka hanya menyanyikan lagu-lagu dan apa musik tembok jeriko apa hancur jadi penghalang-penghalang kita masalah-masalah kita cobaan-cobaan yang datang itu akan apa namanya bisa kita terobos kalau kita lagu-lagu rohani di hati kita lagu-lagu rohani saya di mobil lagu-lagu rohani walaupun saya bilang seperti lagu dangdut itu katanya lagu rohani tapi seperti apa irama seperti saya bilang kalau di mobil memang harus begitu kalau tidak nanti ngantuk saya bilang saya tidak suka itu saya agak lagu yang apa tapi lagu rohani jadi kalau boleh ya terapkan seperti itu ini habis waktu baik selanjutnya dikatakan di dalam Roma 12 ini perlu kita ambil di samping ya jangan serupa dengan dunia ini selanjutnya kita harus melayani katanya ya ayat 7 12 ayat 7 dikatakan kita harus melayani jadi melayani ini apa kalau dikatakan melayani apa melayani pelayan kita harus apa kita harus terlibat ya terlibat di dalam apa di dalam segala tujuan dan apa rencana jadi kita harus menjadi pelayan juga ya jangan jadi bos dan kita harus terlibat juga mengajar mengajar dan kita ini bukan hanya mengajar terlibat terlibat menginjil saya sekarang tiap obat di gereja penekanannya adalah supaya tanggal 18 April sahabat 18 April semua anggota terlibat melayani untuk penginjilan buku penginjilan kita mengenai sehat bugar tanggal hari sahabat 18 April itu dibagikan ke masyarakat jadi saya sudah arahkan dimana saya berhutbah supaya pada tanggal itu baik tua baik muda semua anggota terlibat menginjil ya sama seperti kita yang di puncak tahun lalu kan kita lagi retret semua terjun tidak boleh tidak ketua juga terjun officer ya mungkin tidak enak juga saya karena waktu itu terjun ya semua sekretaris ketua bendahara kita semua waktu dimana di puncak habis juga buku kita itu kan kita bagikan tapi anggota perlu terlibat menginjil karena kalau terlibat menginjil itu merupakan kontribusi kerohanian kita berarti kontribusi secara tidak langsung kalau dia menginjil bertumbuh imannya kuat dia kuat jadi kalau misalnya nyonya tambunan ini terlibat menginjil itu kontribusi kerohaniannya secara tidak langsung secara otomatis bertumbuh rohaninya itu makanya arahkan anggota-anggota terlibat apa menginjil terlibat apa terlibat menginjil tapi supaya bisa terlibat menginjil pelajaran kita di rumah 12 ini kita harus hidup kudus sama seperti saya setelah bara api itu membersihkan dosanya dikuduskan Tuhan pada waktu seperti itulah Tuhan bertanya siapakah yang akan kesuruh apa jawabnya saya ini aku Tuhan makanya rumah 12 ini mengarah ke kalau masing-masing pihak saudara baik anggota-anggota mengarahkan hidup kudus pasti dia mau terlibat apa menginjil amin saudara aminkan ini amin takut amin waktu jua tapi satu lagi ini kan panjang rumah 12 ini panjang nah yang terakhir yang mau saya ambil adalah rumah 12 ayat 10 hendaklah kamu saling mengasihi jadi kasih yang dimaksud disini kasih sungguh-sungguh tidak main-main tidak lain di bibir lain di apa di hati jadi kalau kita mengasihi tidak boleh ada benci di hati kita terhadap orang lain tidak boleh jadi saya tidak boleh benci sama 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 orang sama pendeta tidak boleh ya memang saya tidak mau benci sama dia waktu asisten saya dia di MC1 selalu saya call dia di mana kau saya bilang dia tahu itu dua kali dia jadi kerja sama-sama waktu saya ketua dia departemen saya bilang jangan masukkan dulu berita sebelum saya tahu saya bilang sebab nanti bermasalah saya bilang iya kan begitu terus menerti dia mantap dia jadi sebenarnya pimpinan kalau jadi pimpinan dia hebat itu karena dia sudah banyak tahu kan jadi saudara-saudara aku yang kekasih kita harus mengasihi tidak boleh ada dendam arti kasih itu tidak boleh ada benci tidak boleh ada dendam tidak boleh jadi kita harus bisa terima kalau ada pun masing-masing pihak tidak pas hidupnya baik terhadap kita kalau kita nanti benci dan ini menghakimi kita padahal penghakiman itu bukan hak kita hak siapa itu itulah yang baik menurut pelajaran kita itulah yang apa yang baik saya yakin kalau ketiga hal ini kita terapkan ya makanan kita jagakan supaya sehat makanan dan harus olahra raga kan itu tadi poinnya kan itu jadi jangan lupa apa itu terus yang kedua tadi apa mengenai apa itu berubahlah oleh pembaharuan apa budimu pedulilah terhadap kehidupan siapa orang lain yang ketiga mengasihi jangan ada benci jangan lagukan ataupun tertanam di pikiran saudara benci tapi rindu iya kan ada lagu itu kan lagu-lagu percintaan kan benci tapi rindu mana kalau sudah benci rindu lagi kalau sudah benci lewat aja mau berpapasan langsung buang muka kan iya kan iya istri saya bilang dia ngadu sama saya itu kok salaman saya dilangkahi waktu salaman keluar dari perkumpulan saya panggil dia eh kata kakakmu tidak kau salam dia saya bilang kenapa orang lain saya cekur dia itu saya ngadu masa saya dilangkahi tidak disalam dia bilang karena kadang-kadang istri saya kan ngomongnya pedas sama saya aja ngomongnya pedas karena saya mengerti aja kalau saya tidak tambahkan kepada cinta saya pengertian berkelahi kami terus karena saya tambahkan kepada cinta saya pengertian jadi saya bisa terima kalau enggak sekarang aja seperti berkuasa dia di rumah dia taruh tapi karena saya sudah tambahkan kepada cintaku ini pengertian saya terima dia pada jadi saudara pun harus begitu Pak Utabar tambahkan kepada cintamu pengertian aman istrimu aman dia jadi enggak ada benci kalau begitu kita ingat ini kepelajaran kita enggak ada benci jadi marilah kita terapkan pelajaran ini supaya kita benar-benar berjalan di jalan Tuhan kita pelaku firman kalau kita pelaku firman pasti janji berkat itu milik kita diberkati di bumi dan masuk juga kemana ke surga mulia Tuhan memberkati kita semuanya amin selamat menikmati Terima kasih.